Nama saya Budi Agus Salim, jarak bukanlah masalah ketika seseorang berarti segalanya di hidupmu. Begitu juga jarak yang memisahkan antara saya dan Dwi, gadis yang sudah membuat hati saya yakin untuk saya jadikan sepentamping hidup saya. Dan inilah saatnya saya memperpedek jarak antara saya dan Dwi dan menjadikan kami menjadi pasangan yang sangat terbahagia dan menjadi keluarga kecil yang sangat-sangat terbahagia. Ini kan baru ibaratnya Budi baru main ya, baru main. Jadi orang tua baru belum merestui, jadi orang tua anda saya belum tahu kalau orang tua anda merestui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jakarta dan dia itu sudah satu tahun yang bergeri Alder itu. Satu tahun langsung. Bisa dia semua ngelamar. Ya kita coba cari tahu besok. Tapi sih dia memang sudah niat. Selanjutnya jam berapa? Dia siang. Besok kita jemput siang. Akhirnya saya berangkat menuju airport bersama tim untuk menjemput Budi. Begitu sampai di airport masih dengan rasa penasaran saya seperti apa sih susoknya Budi. Punya niat yang sangat luar biasa datang jauh-jauh dari Tarakan untuk melamar pacarnya. Dan akhirnya saya ketemu. Saya kaget. Anak muda. Masih 23 tahun. Tapi dia sangat yakin dengan selfie-nya. Ya sampai-sampainya di Jakarta juga. Itu masih kayak dek-dekan gitu. Masih ngerasa. Ini bener gak sih? Ini bener gak sih aku bisa memberikan hal yang luar biasa ini sama Dwi. Budi akhirnya kita ketemu. Saya udah baca profil kamu di email. Pacar siapa namanya Dwi? Namanya Dwi. Dwi gak tau kan kamu disini? Gak tau. Dan pacar udah berapa lama sih? Sudah 3 tahun sih. Tapi LDR tuh udah 2 tahun. Oh iya? Hari ini saya dengar. Saya dapat informasi kamu pengen ketemu sama orang-orang Dwi. Sama orang-orang Dwi ya? Iya bener. Jadi sebelum kita ini ke orang tuanya Dwi dulu. Kita minta izin dulu. Oke. Yaudah saya antar kamu deh. Nanti kasih tau saya alamatnya. Oke. Oke. Ya bagi saya sih dengan ketemu orang tuanya Dwi itu setelahnya membuat Dwi semakin yakin bahwa saya tuh benar-benar serius. Enggak hanya serius, hanya dengan Dwi-nya aja. Tapi serius bahwa saya tuh juga hormat sama orang tuanya. Saya baru nemuin pelamar yang memang niat banget. Dalam artian, udah jauh kamu dari Tarakan datang ke Jakarta untuk pelamar Dwi gitu kan. Apa sih yang bikin akhirnya kamu mau ngelakuin ini semua? Atas dasar apa gitu? Ya pertama sih memang karena gue sayang banget sama emang Dwi ya gitu ya. Terus kan selama LDR gitu kan kita kan udah sering nghadapin masalah bersar gitu. Sampai gue ngecewain Dwi gitu kan. Sampai bener-bener hampir ya selesai hubungan kami. Selama tiga tahun itu penuh dengan sedih, kecewa, marah. Semua perasaan ada semua di dalam situ. Masalahnya apa? Ya waktu itu, kalau menurut saya sih sepede aja. Waktu itu kan cuma, kita ini kan Dwi kan orangnya sekecemburuan gitu ya. Waktu itu saya izinnya mau main, mau latihan gitu. Ujung-ujung saya jalan bareng sama dengan saya, nongkrong. Ada cewek di situ. Ya waktu itu cewek itu dikira selingkuhin saya gitu kan. Habis itu gak tau siapa yang ngotohin ngirim ke Dwi. Nah dan akhirnya di situ ya fitnah lah. Fitnah dari orang. Makanya di situ kita hampir putus. Budi laki-laki jentel. Laki-laki yang yakin dengan ambisinya. Dengan semangatnya, dengan mimpinya, dan dengan motivasi yang sangat luar biasa untuk membahagiakan pasangannya. Buat saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya kalau Dwi tuh anaknya kocok ya. Terus juga dia, anaknya tuh dewasa banget. Enggak mau ngambil segala sesuatunya, enggak harus langsung plak-plak gitu. Biasanya kan orang kalau segala sesuatu, yang penting dia senang, udah jalanin. Tapi dia mikirin dampak dari yang dia lakukan nanti tuh apa gitu. Makanya itu gue senang banget. Terus dia juga enggak ini orangnya, apa ya? Care sama orang. Enggak care sama satu orang, tapi sama keluarga juga. Biasanya kan kalau cewek itu sayang-sayang sama cowoknya aja. Tapi enggak sama keluarganya. Siap kamu ngadapin orang tuanya. Ini kan baru, ibaratnya Dwi baru main ya. Baru main. Jadi orang tua belum meristui. Dan orang tua Anda, saya belum tahu kalau orang tua Anda meristui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.